Sehingga warga masyarakat, bangsa dan negara Gelar pasukan operasi Binal Kabuna Takwas hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2019 siap dimulai Lanjutkan Di satu SST kelompok PAMA PONDU SSK BABIN KAMTIKMAS PORESTA Berikan kontribusi positif dalam mencegah dan menyebabkan BABIN KAMTIKMAS PORESTA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Tribun Puntianak Saat ini saya itu sedang berada di Kabupaten Kuburaya Tepatnya di Jalan Angkasa Pura 2 Kecematan Sungiraya Kabupaten Kuburaya Pada hari ini baru saja itu dilaksanakan apel operasi kepolisian kewilayahan Bina Karuna 2K Puas 2019 di lokasi ini Tadi pimpinan apelin sendiri langsung inspektur pacarannya Pak Kapolda Kemudian ini disini teman-teman dari Damkar Suwasta juga turut hadir dalam operasi apel pada pagi hari ini Dan apel hari ini disini untuk mengkoordinasikan antara teman-teman kepolisian, TNI, dan teman-teman dari Damkar Suwasta Dalam upaya mengatasi kebakaran lahan di wilayah Kota Pontira, Kabupaten Kuburaya, dan Kalimantan Barat Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolda Kalimantan Barat Kemudian ada juga dari BNPB Provinsi Kalimantan Barat Dan tadi ada juga Ini Kupuraya nih Kupuraya nih paling banyak Makanya kita laksanakan apel telah pasukan ini di Kupuraya Untuk memberikan deteren kepada warga masyarakat Bahwa karulah di Kupuraya Apa namanya Cukup rawan sehingga masyarakat harus benar-benar Bisa bersama-sama kita semua Bersama-sama untuk memadamkan atau mencegah Jangan ada Kemarin gelar pasukan sebanyak 1.512 orang Nanti akan diturunkan ke 100 desa dan kelurahan Jadi semua Kabupaten Kota dapat Nah Pak, kalau dari pihak BNPB Kalimantan Barat Pak Persiapannya seperti apa Pak? Persiapanku dari pihak Bapak sendiri Pak? Kita juga akan kerjasama dengan TNI, Porni, dan masyarakat Peduli Api Pokoknya semua masyarakat lah Sehingga memang tingkat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat Bisa kita tekan kalau bisa memang zero hotspot Seperti kata Pak Kapolta Ini apa untuk sarana dan perasaranan kita Pak? Sarana dan perasaranan sebenarnya kita sudah ada Cuma nanti mungkin akan kita berkuat lagi Pak, ini kan kadang banyak lokasi-lokasi memang sulit dijangkau Pak ya Untuk helikopter kita Pak, yang untuk water booming Kondisinya saat ini seperti apa Pak? Kondisi yang helikopter kita ada lima sekarang Yang empat WB, yang satu patroli Tapi yang patroli bisa untuk WB Dua di Ketapang, tiga di sini Tapi nanti akan kita reposisi mungkin ke Sintang Sehingga nanti bisa mengakomodir di Sintang, Kapuasulu, Melawi, Sanggau, Skadau Satu mungkin nanti akan kita reposisi ke Singkawang Untuk mengantisipasi kebakaran di Singkawang, Sambas, Bengkayang Sehingga daerah-daerah perbatasan ini akan menjadi perhatian Pak, kalau jadi atensi fokus Pak dari provinsi sendiri Pak Lokasi kabupaten manusia memang jadi atensi fokus kita Pak, mungkin dalam tahun ini memang terbanyak Pak Desanya yang jadi sasaran kita Kan dari 100 desa nih Pak ya Ada kabupaten manusia yang paling banyak gitu Pak? Yang paling banyak masih tetap kekurah ya Karena memang lahan gambutnya juga luas Dan kebetulan dekat dengan bandara Jadi memang atensi kita tetap kekurah ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!